Hai baik kali ini saya akan memberikan tutorial untuk bagaimana teman-teman nanti kalau mau diskusi kelompok atau melakukan kuliah daring gitu ya menggunakan yang namanya Google suite atau yang sudah kampus berikan kepada teman-teman gitu ya jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya kalau akun Google teman-teman itu sudah dilengkapi dengan ada Google Drive gitu ya yang limitnya lumayan unlimited kemudian di sana nanti kalian bisa gunakan Google Calendar nah ini Google Calendar kalian klik nanti kan sudah masuk ke Google kalian dulu baru masuk ke Google kalendernya nah di Google kalender misalnya nih saya sudah ada di tanggal 17 saya ada kuliah daring kemudian hari ini tadi Jumat jam 10 saya ada bimbingan mahasiswa nah bagi teman-teman nantikan yang baru yang mau men-setting misalnya contoh besok hari Sabtu mau melakukan diskusi kelompok dengan temannya kalian tinggal klik misalnya kalian mau diskusinya jam 10 juga disini klik dikasih judul disini misalnya klik dikasih judul disini kalau kalian ingin membahas apa misalnya dari jam 10 sampai jam 12 misalnya ya nah kemudian disini lokasinya nanti kalian bisa tulis saja politenik negeri tanah laut nah politenik negeri tanah laut kemudian tambahkan konferensi nanti akan muncul gabung ke hangout meet meet nah kalau sudah simpan simpan kemudian sudah ada disini di Google kalender kalian diskusi kelompok jam 10 sampai jam 12 sekolah teknik negeri tanah laut klik kemudian ambil disini ada tanda salin linknya untuk kalian bisa berbagi ke teman-temannya jadi ini diklik salin berhasil disalin ke papan klip nah itu linknya kalian bagikan ke teman-teman kalian boleh lewat WA boleh lewat email atau lainnya jadi kalau sudah nanti tinggal dipaste atau diklik linknya oleh temannya sudah muncul kalian dapatkan link untuk Google meetnya untuk bisa kalian diskusi dengan teman-temannya nah jadi kalau sudah masuk tampilannya akan seperti ini nah kalau sudah nanti yang mau presentasi silahkan presentasi disini misalnya gabung dengan presentasi pilih ini kemudian seluruh layar klik bisa juga yang jendela aplikasinya aja seluruh layar kalau kalian klik semuanya akan melihat layar yang sedang presentasi tapi kalau jendela aplikasi aja nanti kalian milih yang mau kalian tampilkan misalnya powerpointnya aja atau apanya aja gitu ya jadi yang lain nggak bisa lihat tapi yang powerpoint nanti bisa kelihatan misalnya kalian silahkan pilih seperti apa ini saya batalkan dulu nah kira-kira cukup sampai disini dulu tutorialnya supaya nanti bisa membantu teman-teman dalam hal persiapan belajar di masa-masa genting karena masih belum aman untuk bisa berkumpul bersama teman-teman yang lain di kampus ataupun dimana jadi usahakan diskusi kelompoknya di rumah masing-masing aja oke cukup sekian dan terima kasih selamat menikmati